Pada waktu mengajukan keterangan sakit pada Majelis Hakim, pada persidangan pada tanggal 29 kemarin, saya dapat surat keterangan sakit dari Pak Joko Canda itu, itu dikeluarkan di Kuala Lumpur. Dari dokter di Kuala Lumpur, dari klinik di Kuala Lumpur lah, yang dari suratnya itu dari situ. Mengenai sakitnya apa, di situ tidak ada keterangannya, bahwa sakitnya apa, apakah dia tinggal di Kuala Lumpur juga. Di situ keterangan tidak ada, tapi klinik itu dikeluarkan di Kuala Lumpur. Pak Joko itu confirm untuk hadir, cuma pada hari Kamis, kami disampaikan, kesehatannya menurun. Itu juga dibuktikan dengan suratnya dia dari dokter, sehingga sedangnya akan ditunda untuk menghadirkan beliau. Nah, untuk sidang pada tanggal 6, saya sudah melakukan konfirmasi apa hadir atau tidak, tapi hingga saat ini, kesehatannya itu masih belum membaik. Pertama kali, itu di tanggal 6 Juni, 8 Juni ya, tanggal 8 Juni ya, itu dalam kondisi sehat. Terlihat sehat ya, terlihat sehat. Cuma sekali kita tidak tahu ke belakang, Pak. Dengan kami, tim, hanya sekali. Cuma di mana, Pak, bisa ketemu diri, bisa janjian tanggal 8 yang sama antara pengantar-penggungkan, Pak, di pengadilan? Komunikasi via handphone bisa, kan? Kita janjian bahwa kita mau mengajukan PK tanggal 8, Pak. Oke, saya hadir. Jadi prosesnya untuk apa, kelimpahan dari Pak Jokong kekuasa utuh? Kuasanya itu diberikan pada tanggal yang sama. Jadi ketika beliau ada di Indonesia, dia memberikan kuasa kepada kita, kemudian kita dampingi untuk mengajukan permohonan PK. Terima kasih telah menonton.